Keluarga Pak Gito adalah salah satu keluarga yang paling disegani di desanya Desa kecil itu, yang terletak di pinggiran kota Dipenuhi sawah-sawah hijau, dan sekarang sawah itu sudah pada dijual Sudah pada dibangun rumah-rumah, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari satu sama lain Pak Gito dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses Usaha dagangnya telah lama berkembang Dimulai dari usaha kecil-kecilan berupa toko kelontong di depan rumahnya Hingga kini menjadi krosir yang memasok kebutuhan sembako ke pasar-pasar di sekitar desanya Ketenarannya tidak hanya karena usaha dagangannya yang maju pesat Tetapi juga karena sifat jujur dan profesional yang melekat padanya Dia selalu dikenal sebagai pedagang yang tak pernah curang Selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap transaksi yang dilakukannya Itulah yang membuat orang-orang di desa dan luar desa selalu mempercayainya Dalam hubungan bisnis maupun dalam hubungan keseharian dalam kehidupan masyarakat di desa Pak Gito bukan hanya sukses secara materi Tetapi juga dikenal sebagai seorang yang dermawan Dia sering membantu tetangga-tetangganya yang kesusahan Baik itu melalui bantuan sembako atau bahkan uang Di masih desa, dia rutin menjadi donatur tetap Tak jarang dia juga menjadi tempat orang-orang meminta nasihat Terutama soal dagang dan kehidupan Namun dibalik kesuksesan yang terlihat dari luar Ternyata ada tekanan dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga Pak Gito Tekanan itu semakin nyata ketika barang antik yang baru saja dia menangkan dalam sebuah lelang Tiba di rumah mereka Sandi, anak pertama Pak Gito Sangat menghormati dan menyayangi bapaknya Sebagai anak sulung Sandi merasa memiliki tanggung jawab besar Untuk menjaga keluarga Terutama dalam mengawasi usaha ayahnya Pemuda yang baru berusia awal dua puluhan ini Adalah sosok yang cerdas, sigap, dan penuh tanggung jawab Sandi tumbuh dengan ajaran Bahwa kejujuran dan kerja keras adalah kunci sukses Sama seperti yang dia lihat dalam diri ayahnya Dari kecil Sandi sering membantu di toko kelontong keluarga mereka Kini setelah usahanya berkembang Sandi ikut serta dalam manajemen bisnis grosir Yang dikelola bapaknya Belajar setiap detail dari Pak Gito Sandi memiliki jiwa yang tanggap Dia selalu waspada Dan tidak pernah mengabaikan hal-hal kecil yang terjadi di sekitarnya Selain itu Dia adalah anak yang sangat peduli pada keluarganya Setiap kali ada yang salah atau bermasalah Sandi selalu siap menjadi tempat bergantung bagi keluarganya Sebagai anak sulung Dia merasa memiliki kewajiban untuk melindungi Terutama ayahnya Yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan Karena beban kerja yang berat Meskipun demikian Sandi tidak pernah mengeluh Dia selalu berusaha membantu ayahnya dalam segala hal Baik dalam usaha Maupun dalam menjaga keharmonisan keluarga Rumah keluarga Pak Gito Yang terletak di ujung desa Adalah rumah besar dengan halaman yang luas Rumah itu Dibangun setelah usaha dagangannya Mulai sukses besar Beberapa tahun lalu Rumah ini memiliki desain tradisional Jawa Dengan arsitektur modern Dindingnya kokoh Jendela-jendela besar Menghiasi setiap ruangan Memberikan pemandangan langsung ke halaman yang hijau dan asri Di samping rumah Ada toko kelontong yang masih beroperasi Dikelola oleh istri Pak Gito Dan beberapa karyawan Kehidupan mereka terlihat bahagia dan damai Jauh dari masalah besar Yang sering dihadapi oleh orang-orang kota Namun Semua itu Berubah Ketika benda antik yang dimenangkan Pak Gito Dalam sebuah lelang Tiba di rumah mereka Benda tersebut adalah sebuah patung kayu tua Yang penuh ukiran halus Menurut kabar yang beredar Patung itu memiliki nilai sejarah Yang tinggi Dan berasal dari era kerajaan kuno di Jawa Bagi sebagian orang Benda antik semacam ini memiliki nilai seni yang luar biasa Tapi bagi orang lain Benda ini membawa kesan mistis Yang mencekam Pak Gito sendiri menganggap patung itu sebagai investasi Sesuatu Yang akan menambah nilai dari koleksi barang antiknya Sandi Meskipun tidak terlalu tertarik pada benda antik Tidak keberatan dengan keputusan bapaknya Untuk menambah koleksi Namun Sejak patung itu tiba di rumah Dia merasakan ada sesuatu yang aneh Suasana rumah yang tadinya terasa nyaman Dan damai Perlahan berubah menjadi mencekam Malam-malam yang dulu tenang Berubah menjadi penuh kekhawatiran Seringkali Sandi mendengar suara-suara aneh Di dalam rumah Seperti suara kayu yang berderit Atau langkah kaki yang tidak jelas asalnya Awalnya dia mengira itu hanya imajinasinya saja Tetapi lama-kelamaan Perasaan aneh itu semakin kuat Suatu malam Ketika angin berembus kencang Dan langit tampak gelap Sandi tidak bisa tidur Ada perasaannya mengganggu Seolah ada sesuatu yang sedang mengintai keluarganya Dia berjalan menuju ruang tamu Tempat patung kayu itu diletakkan Saat melewati patung itu Bulu kuduknya berdiri Dia merasa ada mata yang mengawasi Meskipun ruang itu gelap dan sunyi Sandi mencoba mengabaikan perasaan itu Dan kembali ke kamarnya Namun malam itu adalah malam pertama Dimana hal yang tidak wajar mulai terjadi Pak Gito yang biasanya tidur nyenyak Tiba-tiba terbangun dengan wajah pucat dan tubuh gemetar Dia merasakan sakit yang aneh di seluruh tubuhnya Sakit itu datang tanpa sebab yang jelas Dan membuatnya terbaring lemah Istrinya yang panik segera membangunkan Sandi Sandi berlari ke kamar ayahnya Dan melihat ayahnya dalam kondisi yang mengkhawatirkan Meskipun tubuh Pak Gito terasa panas Mantri desa yang datang Tidak menemukan penyebab medis dari penyakitnya Kata mantri Itu sakit biasa Masuk angin Dikasih obat sajalah Sandi mulai curiga ada sesuatu yang lebih besar Yang sedang terjadi Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika Sejak malam itu Serangan aneh terhadap Pak Gito Mulai sering terjadi Kadang-kadang saat malam tiba Ayahnya akan merasakan sakit yang sangat hebat Seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya Kadang suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah Membuat seluruh keluarga gelisah Di setiap kejadian Sandi selalu berada di samping ayahnya Siap untuk memberikan bantuan Namun Bantuan medis Tidak memberikan jawaban apapun Semua hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pak Gito sehat Tapi sakit yang dideritanya Seolah tidak berasal dari dunia medis Misteri semakin mendalam Ketika Sandi mulai menghubungkan kejadian ini Dengan kedatangan patung antik tersebut Apakah patung itu yang membawa malapetaka Kedalam rumah mereka Atau mungkin Ada seseorang yang tidak senang Dengan kemenangan ayahnya Dalam lelang tersebut Semua pertanyaan ini berputar-putar Di kepala Sandi Namun dia tahu satu hal Ada kekuatan tak terlihat Yang sedang menyerang keluarganya Dan dia harus menemukan jawabannya Sebelum semuanya terlambat Pelahan tapi pasti Sandi menyadari Bahwa keluarga mereka bukan lagi keluarga Yang hanya menghadapi tantangan bisnis Melainkan juga kekuatan gaib Yang mencoba menghancurkan mereka dari dalam Benda antik itu Yang semula dianggap sebagai prestasi Kini menjadi sumber malapetaka Dan sebagai anak pertama Sandi tahu bahwa dialah Yang harus memimpin keluarganya Melengati badai ini Apapun resikonya Flashback sebelum Pak Gito Mendapatkan sakit Pak Gito yang saat itu Baru saja melalui hari yang penuh ketegangan Dia memenangkan sebuah lelang Yang sangat dinantikannya Sebuah barang antik Dengan nilai sejarah yang tinggi Barang itu adalah sebuah patung kayu tua Yang penuh dengan ukiran rumit Berasal dari kerajaan kuno Yang konon memiliki hubungan erat Dengan kekuasaan mistis Lelang tersebut bukanlah lelang biasa Karena di dalamnya banyak tokoh-tokoh besar Dari berbagai daerah Termasuk pedagang antik dan kolektor kaya Berusaha mendapatkan barang tersebut Namun Dengan fokus dan strategi Pak Gito berhasil membawa pulang patung itu ke rumahnya Lelang itu berlangsung di luar kabupaten Di sebuah kota besar yang menjadi pusat Perdagangan barang-barang antik Pak Gito menghadapi persaingan ketat Terutama dari seorang pria yang tak dikenalnya Seorang dari luar kabupaten Yang juga sangat menginginkan patung itu Pria tersebut yang dikenal Sebagai seorang pedagang kaya Dan memiliki banyak relasi Tampak kesal dan kecewa ketika Pak Gito berhasil memenangkan Lelang Dengan harga yang cukup fantastis Wajah pria itu mengeras Matanya memancarkan kebencian Dan dia sempat merekati Pak Gito setelah Lelang usai Kamu pikir dengan memenangkan patung ini Semuanya kan baik-baik saja Kata pria itu dengan nada penuh amarah Jangan harap semuanya berjalan lancar Kamu belum tahu siapa yang sedang kamu hadapi Pak Gito yang biasa menghadapi berbagai situasi sulit dalam bisnisnya Tidak terpengaruh oleh ancaman itu Dia tersenyum tipis Menganggapnya hanya sebagai reaksi dari seorang yang kalah Ini hanya bisnis saudara Siapa yang berani membayar lebih Dia yang mendapatkannya Tidak ada yang perlu diambil hati Jawab Pak Gito tenang Namun Ancaman terserubung itu meninggalkan kesan yang tidak nyaman Pak Gito memang tidak terlalu memikirkannya saat itu Tetapi entah kenapa Perasaan aneh mulai menghantuinya Sejak perjalanan pulang dari Lelang Di dalam mobil Saat membawa patung kayu itu Pak Gito merasa seperti ada yang mengawasinya Setiap kali dia menata patung tersebut Dia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat Sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan di hatinya Ketika Pak Gito akhirnya tiba di rumah dan meletakkan patung itu di ruang tamu Rumah yang sebelumnya terasa nyaman tiba-tiba berubah Udara di dalam rumah terasa berat Seperti ada sesuatu yang menyelimuti setiap sudutnya Istri Pak Gito, bu Lestari Yang sejak awal tidak terlalu setuju dengan keputusan suaminya Membeli barang antik itu Juga merasakan hal yang sama Ada yang aneh dengan patung ini Katanya pada Pak Gito suatu malam Aku tidak suka perasanya Seperti ada energi yang buruk di sekitar kita Sejak patung itu tiba Namun Pak Gito hanya tertawa Menganggap itu hanyalah perasaan Lestari yang terlalu sensitif Jangan khawatir Ini hanya patung tua kok Tidak ada yang perlu ditakutkan Katanya sambil tersenyum Meskipun dalam hatinya Sedikit keraguan mulai tumbuh Beberapa hari setelah patung itu tiba di rumah Pak Gito mulai merasakan gejala aneh pada malam hari Dia sering terbangun dengan perasaan sesak di dada Seolah-olah ada yang menekan tubuhnya Rasa sakit yang dirasakannya Tidak seperti sakit biasa Tubuhnya terasa berat Kepalanya pusing Dan seringkali dia merasa mual tanpa sebab Meskipun demikian Pak Gito berusaha mengabaikan semua itu Dan menjalankan aktivitas seperti biasa Sandi Anak pertama Pak Gito Yang sangat peduli pada keluarganya Mulai merasa khawatir Ketika melihat kondisi ayahnya semakin memburuk Pada suatu malam Ketika Sandi sedang tidur Dia mendengar suara dari kamar ayahnya Suara Pak Gito Yang mengerang kesakitan Sandi segera bangkit dari tempat tidurnya Dan berlari ke kamar ayahnya Di sana dia melihat ayahnya terbaring dengan tubuh kemetar Keringat dingin Membasahi wajahnya Sementara matanya terpejam rapat Seolah-olah sedang melawan rasa sakit yang luar biasa Bapak Bapak Ada apa pak? Sandi segera mendekati dan memegang tangan ayahnya yang dingin Pak Gito tidak bisa menjawab Bibirnya bergetar Tapi tidak ada kata-kata yang keluar Sandi semakin panik Dia segera memanggil ibunya Dan meminta bantuan Bu Lestari juga tampak panik Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan Mereka mencoba menghubungi dokter Tapi dokter yang datang hanya mengatakan Bahwa kondisi Pak Gito Sehat-sehat saja dari segi medis Tidak ada tanda-tanda penyakit fisik Yang serius Namun malam demi malam Serangan itu terus berulang Pak Gito akan terbangun dengan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan Dan setiap kali itu terjadi Sandi selalu berada di sisinya Dia menjadi saksi langsung Bagaimana bapaknya menderita Dan dia semakin curiga bahwa ini bukanlah penyakit biasa Ada sesuatu yang tidak kasat mata Sesuatu yang menyerang bapaknya dari dalam Kecurigaan Sandi semakin menguat Ketika dia ingat tentang ancaman dari pria Kalah dalam lelang Dalam lelang Yang diceritakan oleh bapaknya Dia mulai berpikir Bahwa mungkin pria itu melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar ancaman risan Mungkinkah ini ulasi pria yang mengincar patung antik itu? Sandi mulai mencari tahu lebih dalam tentang patung yang mereka bawa pulang Dia menemukan bahwa patung tersebut memiliki histori yang sangat gelap Dahulu, patung itu pernah dimiliki seorang bangsawan yang terkenal Karena praktik ilmu hitam Konon, patung itu menjadi simbol kekuasaan mistis Dan seringkali dihubungkan dengan kemalangan dan penyakit Bagi siapapun yang berani mengambilnya tanpa izin Sejak mengetahui hal tersebut Sandi tidak bisa mengabaikan fakta sejarah Bahwa ayahnya mengalami serangan sakit aneh ini Setelah patung itu tiba di rumah Dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar Dan lebih berbahaya sedang menyerang keluarganya Malam-malam berikutnya Sandi tidak pernah meninggalkan bapaknya sendirian Dia selalu siaga di sampingnya Siap untuk membantu kapan saja serangan itu datang Setiap kali serangan datang terjadi Sandi akan membacakan doa dan berusaha menenangkan ayahnya Meskipun doa-doa itu tidak serta-merta menyembuhkan Pak Gito Tetapi Sandi merasa Ada sedikit kelegaan setiap kali dia melafalkan ayat-ayat suci Di tengah kebingungannya Sandi mulai mencari cara untuk menghadapi ancaman ini Dia tahu mereka tidak bisa mengandalkan bantuan medis mata Ini adalah serangan yang datang dari dunia yang tak terlihat Dan Sandi merasa bahwa dia harus mencari bantuan dari seseorang Yang memiliki pengetahuan khusus tentang hal-hal kaib Tekadnya yang terbangun dengan sendirinya untuk melindungi bapaknya semakin kuat Meskipun dia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan rintangan Dan bahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa Di sisi lain Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya Angin berembus pelan Tetapi ada sesuatu Di udara Yang membuat suasana rumah Pak Gito menjadi berbeda Lebih berat dan menekan Malam itu Pak Gito kambuh Setelah diperiksa oleh mantri dokter dan mendapatkan obat Pak Gito mulai mengeluh lagi Tentang rasa nyeri tajam di tubuhnya Rasa nyeri itu datang tiba-tiba Tanpa sebab yang jelas Terutama di malam hari Suatu malam ketika keluarga tengah bersantai di ruang keluarga Pak Gito tiba-tiba Memegang dadanya dengan raut wajah menahan sakit Dadaku Sesak sekali Katanya sambil terengah-engah Sandi dan Bulestari segera panik Mengira mungkin Pak Gito mengalami angin duduk Atau serangan jantung Atau penyakit serius lainnya Namun ketika mereka membawanya ke dokter Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Tidak ada yang salah dengan kondisi fisiknya Menurut medical check up Pak Gito sehat Tekanan darahnya normal Dan hasil tes lainnya juga menunjukkan tidak ada masalah yang berarti Ini aneh Gumam Sandi dalam hati Menatap ayahnya yang kini seringkali terbaring lemas Di tempat tidur pada malam hari Setiap kali rasa sakit itu datang Suasana rumah langsung berubah drastis Udara di sekitar mereka seperti berubah menjadi dingin Dan seolah ada sesuatu yang tidak terlihat Mengintai Dari balik kegelapan Tidak hanya sekali Tetapi setiap malam setelah itu Pak Gito terus mengeluh rasa sakit yang semakin parah Rasa nyeri itu bergerak dari satu bagian ketubuh Bagian lainnya Kadang di dada Kadang di punggung Dan kadang di kepala Setiap kali serangan datang Wajah Pak Gito pucat pasti Keringat dingin membasahi dahinya Dan matanya terlihat ketakutan Seolah-olah dia bisa merasakan sesuatu yang tak kasat mata Berada di sekitarnya Sandi yang selalu siaga mendampingi bapaknya Merasa semakin curiga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi Setiap kali serangan datang Suasana di dalam rumah menjadi mencekam Lampu-lampu yang biasanya menerangi ruangan Tampak kerdup Suara-suara aneh mulai terdengar di sudut-sudut rumah Seperti bisikan atau langkah kaki yang samar-samar Meskipun tidak ada orang lain di rumah Selain keluarganya Sandi merasa ada kehadiran lain Sesuatu yang tidak bisa dia lihat dengan mata Tetapi bisa dia rasakan dengan jelas Pada suatu malam Saat Sandi sedang duduk di ruang tamu Menemani Pak Gito yang sedang beristirahat Sesuatu yang aneh terjadi Sandi yang sedang fokus membaca buku Tiba-tiba merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan Dia mendongak dan melihat ke arah sudut ruangan Tempat patung antik Yang dibawa Pak Gito dari lelang itu ditempatkan Di sana Di antara bayangan yang melingkupi sudut ruangan Dia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir Sebuah bayangan gelap yang bergerak cepat Seolah-olah mengintip dari balik patung itu Sandi tertegun Dia memicinkan matanya Mencoba memastikan apakah yang dia lihat Hanyalah imajinasinya Atau memang ada sesuatu di sana Namun ketika dia berkedip Bayangan itu menghilang begitu saja Meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam Beberapa malam kemudian Kejadian aneh itu terulang Kali ini Sandi tidak hanya melihat bayangan Dia mendengar suara-suara aneh Seperti bisikan yang datang dari arah jendela kamar Pak Gito Setiap kali suara itu muncul Pak Gito akan mengerang Kesakitan Tubuhnya menggeliat Seolah-olah ada sesuatu yang menghantamnya dari dalam Ketika Sandi membuka jendela untuk melihat keluar Tidak ada apa-apa Hanya kegelapan pekat malam Yang menyelimuti halaman rumah mereka Suatu malam Ketika serangan terhadap bapaknya semakin sering terjadi Sandi menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan Ketika rasa sakit Pak Gito kembali kambuh Tiba-tiba sosok tak kasat mata muncul di depan mata Sandi Makhluk itu samar-samar Tetapi jelas itu bukan manusia Bentuknya seperti kabut hitam yang berputar-putar di atas tubuh ayahnya Seolah-olah mencoba menekan tubuh Pak Gito dengan kekuatan gaib Sandi yang kaget hanya bisa berdiri mematung beberapa saat Tetapi kemudian Dia sadar Bahwa makhluk itu mencoba menyerang ayahnya Dia segera berlari ke arah ayahnya Memeluk tubuh Pak Gito yang bergetar hebat Pak, bapak Bertahan ya pak Teriak Sandi dengan panik Sambil memeluk bapaknya Sandi mulai melafalkan ayat-ayat suci yang dia ingat Berusaha melindungi ayahnya dari serangan yang tidak kasat mata itu Sejak saat itu Sandi yakin bahwa apa yang terjadi pada ayahnya Bukanlah penyakit biasa Ini adalah serangan gaib santet yang dikirim oleh seseorang yang dendam kepada bapaknya Pikiran Sandi Langsung teringat pada pria yang kalah Dalam lelang Hancaman pria itu Kini terdengar lebih masuk akal Bisa jadi pria itulah yang mengirim santet kepada bapaknya Sebagai balas dendam atas kekalahannya dalam lelang Serangan demi serangan terus datang setiap malam Makhluk-makhluk gaib Semakin sering muncul Menebar-erar ketakutan di rumah Pak Gito Tidak hanya bayangan hitam Tetapi kadang-kadang Sandi juga melihat makhluk-makhluk berbentuk aneh Seperti sosok wanita dengan rambut panjang yang melayang-layang Di sudut ruangan Atau suara-suara langkah kaki yang bergema Di koridor rumah Meskipun tidak ada orang yang berjalan di sana Sandi tahu Dia tidak bisa menghadapi semua ini sendirian Dia harus melakukan sesuatu untuk melindungi ayahnya Setelah malam-malam penuh ketakutan itu Sandi mulai mencari solusi Dia berbicara dengan ibunya Ibu Lestari Tentang apa yang mereka alami Bu Aku rasa Ini bukan penyakit biasa bu Bapak sepertinya diserang santet Kata Sandi tegas Meskipun hatinya masih dipenuhi rasa takut dan kebingungan Bu Lestari hanya bisa menganggup Dia pun merasakan hal yang sama Bahwa ada kekuatan gaib yang sedang menyerang suaminya Mereka berdua sepakat bahwa mereka harus mencari bantuan Bukan hanya bantuan medis Tetapi juga bantuan spiritual Sandi mulai berpikir untuk menghubungi seorang kiai yang dikenal Memiliki kemampuan mengatasi hal-hal gaib Namun dia tahu Bahwa sebelum itu Dia harus melindungi bapaknya semampunya Yang dia bisa Setiap malam Sebelum tidur Sandi mulai rajin melafalkan tikir dan doa Memohon pelindungan Dari Allah Atas keluarganya Yang terus-menerus merasakan sakit Di saat malam Serangan yang dialami Pak Gito Semakin memperkuat tekad Sandi Dia tidak akan membiarkan bapaknya Terus disiksa oleh kekuatan jahat ini Meski malu gaib terus mencoba menyerang Sandi percaya Bahwa dengan keyakinan dan usaha yang kuat Mereka bisa melawan balik Kini Sandi tahu bahwa perjuangan ini Bukan hanya melawan penyakit fisik Tetapi juga melawan kekuatan jahat yang tidak terlihat Dan dia siap untuk melawan Setelah berminggu-minggu menghadapi serangan gaib Yang terus menimpa Pak Gito Sandi semakin terdesak mencari solusi Setiap malam rasa nyeri yang tak tertahankan Menyerang ayahnya tanpa sebab medis yang jelas Sakit itu datang tanpa aba-aba Mengganggu tidur dan kesehatan Pak Gito Meskipun sudah beberapa kali Memeriksakan ayahnya ke dokter Hasilnya Selalu nihil Tidak ada penjelasan medis Yang bisa menjawab kondisi aneh tersebut Di dalam otak Sandi Kalimat ini bukan sakit biasa Selalu menghantui Mengingat serangan-serangan gaib yang sering muncul Setiap kali rasa sakit bapaknya kambuh Sandi yang tak tega melihat Penderitaan ayahnya tahu Bahwa ia harus segera bertindak Namun tidak ada jalan yang tampak mudah Setiap dokter yang mereka temui Hanya menyarankan obat-obatan penenang Atau terapi penghilang rasa sakit Namun tak ada yang memberikan kelegaan jangka panjang Sandi yang selama ini lebih percaya pada solusi medis Mulai merasa buntu Dalam hati ia mulai bertanya-tanya Apakah benar Ada yang menyerang bapaknya secara gaib Setiap kali penyakit aneh itu menyerang Suasana di rumah terasa memang berubah Pada suatu malam Setelah serangan paling parah yang dialami Pak Gito Sandi duduk di kamar merenung Di luar suara angin berdesir lembut Namun ada sesuatu yang menambah ketegangan di udara Sandi tahu Dia tidak bisa hanya duduk diam Dia harus melakukan sesuatu yang lebih Dari sekedar mengunjungi dokter Kesokan harinya Sandi memutuskan untuk mencari bantuan dari orang-orang yang lebih memahami hal-hal klenik Dia memulai dengan berbicara pada beberapa tokoh masyarakat desa Yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib Dari cerita-cerita yang ia dengar Ia mulai memahami bahwa serangan Santet memang bisa saja terjadi Terutama jika seseorang menyimpan dendam Atau memiliki niat jahat Sandi mendengar kabar bahwa barang antik yang didapatkan bapaknya dalam lelang itu Mungkin menjadi pemicu dari semua ini Barang itu mungkin membawa energi negatif atau Menjadi sasaran dendam dari pesaing lelang yang gagal Mendapatkan barang tersebut Pertanyaan itu terus muncul Sandi mendatangi seorang dukun terkenal di desa tetangga Yang kabarnya bisa melihat dan merasakan serangan Santet Dukun itu memeriksa kondisi Pak Gito Dan memberikan beberapa ramuan herbal Serta mantra Untuk menangkal serangan gaib Namun Meski telah mencoba berbagai cara Mulai Dari minum ramuan Hingga melakukan beberapa ritual Penyakit Pak Gito tetap saja datang Sandi merasa semakin frustasi Dalam keputus asaannya Sandi terus mencari orang-orang yang bisa membantu mereka Suatu hari Seorang kenalan yang mendengar tentang masalah yang dihadapi keluarganya Memberi saran yang berbeda Orang itu Seorang teman lama dari sekolah Sekolahnya Sandi Bukanlah alimistik Tapi dia menawarkan saran spiritual Yang lebih mendalam Aku Tidak tahu banyak hal tentang gaib Tapi Aku pernah mendengar Bahwa dikir pagi dan petang Bisa menjadi pelindungan Yang sangat kuat dari serangan gaib Kata teman tersebut Saran itu cukup mengejutkan Sandi Ia selama ini rajin beribadah Namun tak pernah terlalu mendalami manfaat dikir pagi dan petang Hmm dikir pagi dan petang Tanya Sandi Apa maksudmu? Temannya menjelaskan bahwa dikir pagi dan petang adalah amalan doa dan pengingat Kepada Allah SWT Yang bisa menjadi tameng perlindungan dari segala jenis gangguan Baik dari mahluk gaib maupun dari niat jahat manusia Dikir ini diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah nabi Yang dikenal sangat ampuh dalam menolak bala Sandi yang sudah merasa hampir putus asa Memutuskan untuk mencoba cara ini Dia mulai mengamalkan dikir pagi dan petang dengan tekun setiap hari Setiap pagi Setiap selesai sholat subuh Dan setiap petang menjelang waktu maghrib Sandi meluangkan waktu beberapa menit untuk membaca dikir tersebut Dia berharap melalui dikir ini Allah akan melindungi keluarganya dari serangan santet yang mengerikan ini Malam pertama setelah dia mulai mengamalkan dikir Serangan aneh pada Pak Gito tetap terjadi Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini Ketika rasa sakit menyerang ayahnya Sandi melihat bayangan hitam yang biasanya muncul di sudut ruangan Tampak bergerak lebih lambat Seolah terharang oleh sesuatu yang tak terlihat Sandi berusaha tetap tenang Dan mulai melafalkan dikir dengan khusyuk Di samping ayahnya Dia merasa ada kekuatan yang melindungi Meskipun serangan masih terasa Beberapa malam kemudian Hal yang lebih aneh terjadi Saat serangan gaib datang lagi Makhluk tak kasat mata yang bisa menyerang Pak Gito Tampak lebih lemah Sandi yang sudah mulai rutin berdikir setiap pagi dan petang Merasakan adanya perbedaan Serangan yang biasanya membuat bapaknya menggeliat kesakitan Kali ini tidak separah sebelumnya Bahkan dalam satu malam Serangan itu sama sekali tidak mempan Ayahnya yang biasanya terbaring lemah setelah diserang Kali ini hanya mengerang sedikit Sebelum kembali tenang Sandi yang mulai yakin Hakul yakin Bahwa dikir yang dia amalkan menjadi penteng pelindungan Bagi keluarganya Meskipun serangan masih sesekali terjadi Kekuatannya jauh berkurang Kini Sandi semakin giat menjalankan ibadahnya Dengan harapan bahwa Allah akan Terus memberikan pelindungan kepada keluarga mereka Tidak hanya itu Sandi juga mulai memerkuat rutinitas ibadah lainnya Dia menjadi lebih rajin membaca Al-Quran Dan mendalami setiap arti dan hikmah Dan maknanya Dan setiap malam sebelum tidur Dia membacakan doa-doa perlindungan Untuk bapaknya Dan seluruh keluarganya Sandi merasakan ketenangan batin yang semakin kuat Seiring dengan meningkatnya rutinitas spiritualnya Dia mulai percaya bahwa serangan Santet yang menimpa bapaknya Bisa diatasi dengan kekuatan iman dan doa Meski dikir dan doa menjadi pelindung yang kuat Namun Sandi tahu Bahwa dia harus mencari sumber masalah sebenarnya Siapa yang mengirim Santet itu? Dan mengapa bapaknya yang menjadi target? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya Meskipun serangan mulai melemah Sandi merasa bahwa dia belum benar-benar aman Sampai sumber Santet itu ditemukan dan dihentikan Merasa perlu mengambil langkah lanjut Sandi memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang Kiai Yang terkenal memiliki kemampuan Dalam mengatasi masalah gaib Kiai tersebut tinggal di sebuah pesantren di desa Yang tidak terlalu jauh Dari tempat tinggal mereka Sandi sering mendengar cerita dari orang-orang Bahwa Kiai ini memiliki pengetahuan mendalam Tentang ilmu syariat Islam yang Bisa melawan gangguan gaib Dengan penuh harapan Sandi pergi mengunjungi pesantren tersebut Setelah berbicara dengan beberapa santri Ia akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan sang Kiai Kiai itu mendengarkan dengan seksama Cerita yang disampaikan Sandi tentang ayahnya Serangan gaib yang mereka alami Dan bagaimana dikir telah membantu meredakan beberapa serangan Sang Kiai memuji Sandi atas usahanya yang tekun dalam beribadah Namun juga mengingatkan bahwa serangan gaib ini Mungkin melibatkan kekuatan yang sangat besar Apa yang kamu lakukan dengan dikir pagi petang itu sangat baik Dikir adalah benteng pertahanan yang kuat Tapi adekalanya kita perlu mengetahui akar masalahnya Agar bisa mengatasinya dengan lebih tepat Ujar Kiai tersebut dengan bijak Santet ini bukan perkara kecil Dan kamu harus siap untuk menghadapi ujian lebih besar Kita harus menemukan buhul-buhul yang mungkin ada di sekitar rumahmu Dan memutuskan pengaruhnya Sandi merasa lega mendengar kata-kata Kiai tersebut Ia merasa mendapat dukungan dari seseorang yang mengerti betul masalah yang mereka hadapi Sang Kiai berjanji untuk membantu mereka dengan doa dan panduan spiritual yang lebih lanjut Namun Sandi juga diminta untuk terus meningkatkan kekuatan ibadahnya Dalam hatinya, Sandi merasa bahwa inilah jalan yang tepat Ia siap menjalani proses ini Siap menghadapi segala rintangan yang ada Dan yang terpenting, ia semakin yakin bahwa kekuatan doa dan iman adalah kunci utama Dalam melawan serangan gaib ini Setelah bertemu Kiai di pesantren, Sandi mulai mendapatkan gambaran lebih jelas Tentang siapa yang berada di balik serangan santet terhadap keluarganya Kiai tersebut dengan pengetahuannya yang mendalam tentang hal-hal gaib Menyebutkan bahwa serangan ini bukanlah serangan sebarangan Ini adalah pekerjaan dukun yang sangat berbahaya Ujar Kiai dengan nada serius Ia menjelaskan bahwa serangan itu berasal dari seseorang yang memiliki dendam kuat kepada keluarga Pak Gito Dan bahwa dukun tersebut memiliki afiliasi dengan salah satu pesaing Pak Gito Dalam lelang barang antik Sejak barang antik itu tiba di rumah Hal-hal aneh dan serangan gaib mulai dirasakan oleh Pak Gito dan keluarganya Nyeri tajam tanpa sebab metis Bayangan-bayangan aneh Dan suara-suara misterius yang mengisi malam di rumah Pak Gito Semakin sering terjadi Kini setelah mendapatkan petunjuk dari Kiai Sandi mulai memahami bahwa semua ini bukan kebetulan Serangan Santet ini adalah bagian dari strategi untuk menghancurkan keluarganya Dan mengambil alih barang antik tersebut Kiai memberi saran kepada Sandi untuk melakukan pencarian lebih lanjut di sekitar rumah Jika benar ini adalah Santet Pasti ada buhul yang ditanam di sekitar rumahmu Buhul itu adalah media yang digunakan Untuk mengirimkan energi jahat kepada ayahmu Jelas Kiai Sandi pun mulai mengajak beberapa orang yang ia percayai Untuk memeriksa setiap sudut rumah Pencarian ini berlangsung intens Terutama di malam hari Saat suasana rumah terasa semakin mencekam Dengan bantuan beberapa teman Dan seorang tetua kampung yang juga memiliki pengetahuan spiritual Mereka mulai memeriksa halaman rumah, kamar Dan sudut-sudut yang jarang dijama Pencarian ini tak mudah Karena buhul seringkali ditempatkan di lokasi yang sulit ditemukan Atau bahkan tersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga Setelah beberapa hari melakukan pencarian Akhirnya mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan Di dekat salah satu pohon di halaman belakang Seseorang dari mereka menemukan sebuah benda yang terbungkus kain hitam Dengan beberapa ikatan rumit Ini dia! Teriak salah satu dari mereka Benda tersebut diduga kuat sebagai buhul Media yang digunakan dukun untuk mengirimkan santet kepada Pak Gito Tidak hanya di halaman Mereka juga menemukan beberapa puluh lain Yang tersembunyi di kamar Pak Gito Salah satunya berada di bawah kasur tempat Pak Gito biasa tidur Penemuan buhul-buhul ini mengkonfirmasi bahwa serangan santet Memang nyata dan terencana Sandi merasa lega karena mereka akhirnya Menemukan sumber dari gangguan ini Namun di sisi lain Ia juga merasa semakin waspada Serangan ini lebih kuat dan lebih serius daripada yang ia bayangkan sebelumnya Buhul-buhul ini harus dihancurkan Kata tetua kampung tersebut Mereka lalu memutuskan untuk membawa buhul-buhul itu ke Kiai Di pesantren Agar bisa dihancurkan secara spiritual Namun Penemuan buhul ini hanya awal dari konflik yang lebih besar Sandi sadar bahwa selama dukun yang mengirim santet masih aktif Keluarganya tetap berada dalam bahaya Kini bukan hanya masalah melawan serangan santet yang mengganggu Tetapi juga bagaimana cara Menghadapi dukun laknat Yang berada di balik semua ini Malam itu adalah malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Sandi Setelah menemukan buhul-buhul yang tersembunyi di sekitar rumah Pak Gito Sandi bersama beberapa orang kepercayaan Dan Kiai dari pesantren Bersiap untuk melawan dukun santet yang mengirimkan serangan Kiai telah memberitahu Sandi Bahwa serangan terakhir akan menjadi yang paling kuat Karena dukun akan melakukan upaya terakhir untuk mempertahankan pengaruhnya Di malam yang sunyi Mereka berkumpul di rumah Pak Gito Lampu-lampu di dalam rumah dipadamkan Dan hanya cahaya lilin yang menerangi ruangan Pak Kiai mulai memimpin fikir dan doa dengan suara tenang namun tegas Memohon perlindungan dari Tuhan Dan memohon kekuatan untuk memutus serangan jahat ini Sandi duduk di samping bapaknya yang terbaring lemah di atas tempat tidurnya Pak Gito tampak semakin lemas Dengan rasa sakit yang datang dan pergi Seiring dengan tikir yang semakin intens Ketika malam semakin larut Suasana rumah mulai berubah Angin dingin tiba-tiba masuk ke dalam rumah Meskipun semua jendela tertutup rapat Bayangan-bayangan mulai terlihat di sudut-sudut ruangan Dan suara berdesis samar Terdengar dari arah luar rumah Sandi merasa bulu kuduknya meremang Namun dia tetap bertahan di tempatnya Mengikuti setiap lantunan tikir yang dipimpin Pak Kiai Serangan paling kuat datang sekitar tengah malam Tiba-tiba Pak Gito mulai mengelihat kesakitan Suaranya mengerang penuh derita Di saat yang sama pintu rumah berderak-derak Seolah ada kekuatan tak kasat mata Yang mencoba merobohkannya Sandi melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya Sesosok bayangan hitam yang besar Muncul di tengah ruangan Mencoba mendekati ayahnya Mata Sandi melebar Namun Kiai tetap tenang Terus memimpin doa Lanjutkan tikirnya Jangan berhenti Perintah Kiai dengan nada serius Sandi meskipun takut Terus mengucapkan tikir dan doa Dengan penuh keteguhan Saat tikir semakin lantang Bayangan hitam itu mulai tampak goyah Seolah-olah kekuatan yang melindunginya perlahan memudar Doa dan tikir yang mereka lantunkan Mulai mematahkan serangan gaib tersebut Di luar Angin kencang berembus Tetapi di dalam rumah Atmosfer mulai berubah Suasana yang tadinya mencekam Perlahan-lahan meredah Klimaks dari perlawanan ini terjadi Ketika Kiai memerintahkan Sandi dan teman-temannya Untuk segera mengumpulkan Bulbul yang telah ditemukan sebelumnya Mereka membawa bul itu ke halaman belakang Dimana Pak Kiai telah menyiapkan sebuah tempat khusus Untuk menghancurkannya secara spiritual Dengan penuh konsentrasi Pak Kiai membacakan doa-doa tertentu Untuk menghancurkan energi jahat Yang terikat pada bulbul tersebut Setelah itu Bulbul tersebut dibakar Dan api yang menyala tampak seperti membakar sesuatu Yang lebih dari sekedar benda biasa Saat api berkobar Jeritan halus terdengar di udara malam Seperti suara makhluk gaib Yang sedang terbakar bersama bul itu Perlahan-lahan Suasana rumah Pak Gito kembali tenang Bayangan-bayangan Yang sempat muncul menghilang Dan udara dingin pun berganti Dengan kehangatan yang menenangkan Sandi merasakan kelegaan yang luar biasa Setelah bulbul itu hancur Pengaruh santet mulai melemah Pak Gito yang sebelumnya terbaring lemah Dengan rasa sakit yang menyiksa Mulai tampak lebih tenang Nyeri di tubuhnya perlahan menghilang Dan wajahnya yang sebelum pucat Kembali memperoleh sedikit warna Sandi dan keluarganya merasa seolah-olah Buban berat yang selama ini menekan mereka Akhirnya terangkat Alhamdulillah ya Allah Pak Kiai tersenyum tipis dan berkata Insya Allah Pengaruh santet sudah terputus Yang tersisa sekarang adalah menjaga diri Dengan terus berdoa Dan berserah kepada yang maha kuasa Malam itu menjadi saksi pertempuran Antara doa dan kekuatan jahat Dan dengan izin Tuhan Sandi dan keluarganya Berhasil mematahkan serangan santet Yang menghampir menghancurkan bapaknya Setelah bulbul dihancurkan oleh Pak Kiai Pak Gito secara perlahan mulai pulih Rasa sakit yang selama ini menghantri tubuhnya hilang Dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala Keluarganya merasa lega Meskipun sisa-sisa trauma dari serangan santet Masih terasa di hati mereka Mereka mulai menjalani kehidupan dengan lebih waspada Menjaga hubungan baik dengan sesama Dan memperkuat keimanan Sandi dan keluarganya pun belajar dari pengalaman ini Mereka menyadari Bahwa terkadang keinginan untuk memiliki sesuatu yang bernilai tinggi Seperti barang antik yang dimenangkan dalam lelang Bisa membawa malapetaka Jika tidak disertai dengan kuaspadaan Apa yang awalnya diinginkan sebagai kebanggaan Ternyata malah membawa bahaya besar Pesan moral ini mengajarkan mereka bahwa Harta benda tidak sebanding dengan keselamatan Dan ketenangan hidup Dan pelindungan Tuhan adalah yang terpenting Mulai dari saat itu Pak Gito pun mulai Mengurangi koleksi-koleksi barang antik Terutama patung itu Demikianlah sebuah kisah Tony FS mohon maaf kalau ada salah kata Sampai jumpa di kisah lainnya Saya pamit Sampai jumpa Wassalamualaikum